Intro What's up Juicy Gangs? Welcome back to Juicy Josu, Johan is here. Ini hari episode ini kita kembali lagi dengan lokasi yang hampir cukup familiar yaitu di Pasar Paramount. Yes, Pasar Paramount ini kita balik lagi. Dan ini kali gue menemukan sebuah hidden juice yang baru lagi. What is it? We found it here. This is the place Kue Cap. Kue Kiateng. Jadi ini makanan Pontianak yang cukup yang terkenal tapi gue akhirnya menemukan ini. So without further ado, let's go! Wow, buka masker, wangi aromanya, sebenernya udah ada nembus di maskernya tadi wanginya buset. Oke, so kita tadi ada dua macam Kue Kiateng dan Kue Cap. Ini jadi disini wangi minyak bawang putih banget ya? Iya banget. Jadi ini ada dua macam, jadi ini kuahnya yang bening. Ini katanya ada kerupuk kulit babi. Dan juga ada, dan ini ada Kue Capnya nih. Langsung sekali lagi. Wow. Wow. Lucu ya? Teksturnya sih firm. Kayaknya kita kalau roll jadi kayak kebayangin. Ya kuetnya kalau di roll gimana sih? Jadi dalenya chewy kali ya lebih rasanya ya. Tepungnya. Dan ini kita ada yang satu lagi yang Kue Kiateng. So, tapi kita ini ntar dulu. Let's try this one first. Let's mix it up. Oh! Tadi gue ada liat sesuatu yang rada gimana gitu. Tadi gue liat ada something yang... Atau imajinasi gue ya. Tadi gue liat ada kayak kacang-kacang gitu loh. Yaudah sembari jalan aja mungkin ada ketemu kali. Alright. Teksturnya. Ini masih ada kayak bawang putih-bawang putihnya. Ini ada Nadir masih ada kayak wangi... Ya minyak bawang putih. Tapi kita coba dulu. Seruput kan. Gue merasakan kayak ada... Bawang putihnya kuat. Kuah gitu kayak kuah... Kuah sari babi. Jadi pork broth gitu. Dan ini kayak... Tapi nggak kental. Lebih aranya kayak... Smooth, clean taste gitu. Ya. Tapi gue ada rasa sesuatu something yang... Familiar. Tapi gue nggak tau apa kali. Kayak rasa kacang gitu loh. Kacang... Kalau ini... Iya bener. Ini dia guys. Tuh dia. Yang bikin... Ini nih. Kayaknya ini ada wangi kacang kedelainya di dalam sini. Ini. So ada nutty flavor. Tapi nutty flavor yang... Biasanya ada di susu kacang. Smooth, milky, creamy taste. Sekarang gue mau coba... Kue capnya. Nah. Let's stir up. Wow. Jadi ini bener-bener chewy. Ya. Bener-bener cuman kayak... Kue tiau digulung doang aja sih. Jadi lebih arah ke... Ini rasanya... Topoki yang nggak ada rasa gitu. Ini... Ini... Dia punya bentuknya tuh bener-bener kayak spiral. Ya, digulung gitu doang sih. Dan kalau dimakan... Biasanya kok kok ya tiau kalau... Sehelai-sehelai gitu. Rasanya... We can't... Get the chewy texture about it. So this time we get a very... Very... Chewiness. Which is quite satisfying. Ini... Oh ada tahu. Guys. Tuh. 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 Kita dapet tahu. Tahunya digoreng dulu. Baru nanti dicempel ngekuah. Side out. Wow. Tahu. Tahu yang begini yang gue doayan. Kenapa? Kalau lihat teksturnya nih. Tahu ini dalemnya tuh... Silky smooth. Bukan yang tahunya. Kalau kadang kita makan tahu... Itu kadang yang grenjel-grenjel. Kalau bisa bilang kayak... Kerd-nya nih ya. Kerd-nya itu kayak... Gak smooth sama sekali. Jadi pembuat prosesnya tuh... Kalau bisa dibilang ya. Ampasnya lebih banyak. Tapi ini... Biar lebih jelas lagi nih. Nah. Ini tahunya benar-benar... Smooth. Lobang rongga-rongga yang biasanya ada di tahu tuh... Ini benar-benar cuma ketutup. Jadi bisa dibayangin ini tahunya. Very, very smooth. Ini yang gue dari tadi rasu. Pulit baboy. Overall. Ini gue bisa mendapatkan rasa... Benar-benar tradisional. Ini buat orang-orang yang gak gitu suka. Yang rasanya langsung BOOM. Enggak. Ini benar-benar smooth banget. Not too strong. Flavorful. But... Not that strong ya. Intinya... Very calm taste about this. Sekarang gue bakal berahli ke... Kue... Kya... Teng. Kue... Teng ini. Oke, jadi ini kita bisa lihat kuahnya itu coklat. Ada seledrinya. Let's mix it up. Wow. Wow. Jadi ini benar-benar kalau bisa bilang ini kayak sekba gitu loh. Sekba itu apa? Jadi itu kayak daging babi. Yang dimasak dengan saus coklat. Saus coklatnya itu ya ada rempah-rempahnya. Jadi ini adalah kuah yang tradisional makanan Chinese ya bisa bilang. Jadi daging-daging atau jeruan babi kita masak kayak gini. So... Ini sekba dicampur sama kue chap yang tadi. Dan alhasilnya kuahnya coklat. Eh sorry. Misalnya kita ini kuahnya coklat. Dan ini ditambah dengan kue chap yang ada aja tuh. Ini sih nafsuin banget loh kita lihatnya. Usus. Cek. Cuping. Cek. Samcon. Cek. Lidah gue gak ketemu nih. Where is the lidah? Lidah. Cek. Eh salah. Wow. Ini empat-empatnya. Jadi satu. Itu gak kurang dagingnya nih. Daging, cari lagi. Daging, daging, daging. Oh ini, 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 ini. Lihat dagingnya nih. Daging. Cek lagi. Ini semua. Gue bakal cobain from the top. So ini tadi ada dagingnya. Dagingnya itu just melts in your mouth. Jadi ini bener-bener it's really tender. Next we have the lidah. Hmm. Lebih tender lagi. Di sini. Lo kayak ngerasa makanin. Something that's bursting in your mouth. Kayak rasa babinya keluar. Fatty flavor. Lucunya kalo gue bisa bilang di subscribe ini ya. Fatty and creamy. Tapi ada rasa wangi. Beefy. Eh sorry. Porky. The Samson. As you know. All porkiness. Or pork. Kalo gak ada minyaknya itu gak ada abdol bilangnya. Dan ini menurut gue. Wow. It has all everything. Sekarang kuping. Lihat ada layer-nya. Tulang muda yang layer ini. Let's try it out. Gak bisa didengar ya. So crunchy. Gak ada yang gak ada atau enggak. Tapi ini bener-bener enak. Next. Last but not least. The iso. Look at that. Okay. Again gue bakal bilang lagi. Khusus. Terutamanya. Kalo gak bersih cucinya. Bau. This one. Clean. Baunya tidak ada. Rasa porknya ada. Dan wangi rampa-rampanya di dalam sekbahnya pun ada. Now let's test the soup 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 soup. Wah. S**t. Kuahnya sih bener-bener sih. Wah. Nah. Oke. So this. Kuahnya ini. Ini bener-bener. You can taste. Kayaknya kan kalo gue bilang tadi seks badan atau kuah rempah-rempah. Ini bener-bener kayak gini. Hal-hal yang disini gue bisa ngerasain juga ada rasa angciu-nya. Angciu itu rice wine. Star anise. Ya. Dan lebih rasa ke bawang putihnya. Alright. Jadi sebenernya dari ini tadi dua. Sebenernya ada sesuatu yang harus dimasukin. Tapi ini kan condimental. Tapi buat rata-rata masakan ponti. Ini dia nih. Jeruk sonkit tuh. Look at that. Sonkit ini beda dari jeruk limau, jeruk nipis. Wanginya itu lebih arah kayak. Dia itu lebih arah kalo lebih manis. Alright. Gue langsung ke dua-duanya. Oke. Ya ini fun fact. Gue pernah dikasih tau kalo bisa makan biji dari jeruk. Biji dari papaya. Kalo itu telan. Itu bagus buat ini. Dan bisa ngilangin namanya. Apa namanya? Ambien. Alright. And we almost forgot this guy here. Sambalnya ini juga adalah sebuah konfi. Ini ya. Gini. Let's back to this guy first. Wah liat tuh. Tadi ada kedelainya ini bener-bener. Kedelainya bang. Lumayan banyak sih. Makanya ada kalo lebih kerasa silky. Rasa. Soy milknya ada gitu loh. This. Really elevates one level. Ini jadi rasanya. Wow. Wow bener. Oke oke oke. I understand. Jadi ini emang. Ternyata dibalik ke rahasianya. Kita harus kasih ini. Kenapa? Jadi rasanya lebih. Joss. I don't know. How do you say it? Not joss. Aranya lebih nendang. Jadi di smooth. Ditambah citrus fresh flavor sama pedasnya. Tanginess tanginess lagi. Nice. Spicy-spicy. I get it. I get it. Hmm. Wow. Back to the tahu. Eh, my favorite tahu. Wow. Ini gue jadi lompat-lompat sih ya. Tapi kenapa ya? Gue bisa kebandingin rasanya gimana. Ketika dan sebelum dan sesudah. Memakai tumble. Dan pake inform kit. Back to this one again. Sekurang saya sih. Terada kacau ya. If you wanna try something. You need to do like that. Belum diaduk tadi. Lupa. Aduh. 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 Test it out. Yeah. This and this has the key role about this. Jadi ini bener-bener menaik. One level up. Jadi bukan one level up ya. Level up aja. Busket, busket. Ini bener-bener. Wow. Mantep, mantep, mantep. Alright. Jadi gue harus. Gue mau habisin ini dua dulu. Oke guys. Be right back. Ini karena gue bakal makannya quite messy. And quite a long time. So. Be right back. Don't go anywhere. Last bite. Wow. Jadi ini udah. Nah. Sisa kuah-kuah dikit. Last. Last bite gue itu ada lidah. Aiso. Dan kulit. Baboy dikit. Eh kulitnya dari sini tadi. Ini bener-bener wow. Kuahnya juga wow. Kenyang bro. Buset. Dua portion. Alright. It's all done. Balik ke Ko Johan. Ternyata namanya juga Johan juga bro. Gue udah tau. Kita nanya berapa ini semua totalnya habis. Let's go. Jadi Ko. Ini mantep banget. Jadi ini dari dagingnya aja itu bener-bener ngeresep. Itu. Koko masak ini berapa lama sih Ko? Masaknya bisa dua jam lah. Dua jam. Dua jam? Iya. Buat yang kue. Apa tadi? Kue ketengnya. Buat yang kuah yang kue capnya? Satu jam. Satu jam? Pasti kue 1 sampai 2 jam. Berapa kok kalau yang kue cap biasa? Kalau kue cap 23 ribu. Kalau kue keteng 35. Oh jadi kalau kue cap biasa 23, kue keteng 35. Mantep banget. Bener-bener. Itu dari makan sampai dua porsi itu. Aduh kenyang banget. Wuh! Ini bisa bayarnya pakai apa aja Ko? Bisa cash. Bisa Oppo, Gopay, Shopee, Dana, debit. Bisa juga. 6? Iya. 6 macam. Oke Ko. Thank you so much. Ini lagi sibuk banget nih sepertinya ya? Iya. Wah mantep banget. Oke jadi tadi 23 sama 35 ya? Betul. Oke. So guys tadi dua mangkok itu. Jadi total-totalnya adalah 23 tambah 35 jadi 58. Thank you so much for watching. Ini bener-bener gue bisa mendapatkan sebuah makanan Pontianak di sini yang rasanya itu tidak kalah seperti yang di Pontianak ya. Mantep banget. Oke guys. Gue bakal bilang. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Dan ini sebenernya lokasinya kalau dibilang ya. Ini sebenernya tepat di sebelahnya itu yang seperti yang gue bilang itu di Bebek Rohim. Bebek Inarko 3. Iya. Videonya ada di samping sini kalau belum dilihat. Oh sorry. Atas lagi. Di atas. And. Kita selalu bakal upload lagi hari Rabu dan hari Minggu. So. Stay juicy. Stay amazing. Bye bye. Bye bye. Bye bye.